Ribuan warga Nepal kini sedang menunggu bantuan pasca gempa bumi. Bagi yang tertarik menyalurkan bantuan, berikut ini beberapa organisasi yang menyalurkan bantuan ke Nepal, seperti di lansir Reuters. Save the Children, sekitar 525 anggota organisasi menyalurkan makanan, tempat perlindungan, dan air bersih di Nepal. Organisasi yang telah memberikan bantuan ke Nepal sejak tahun 1976 ini, menyalurkan antara lain berupa perlengkapan bayi termasuk popok, makanan, air bersih, peralatan kebersihan, dan juga peralatan rumah tangga. Care.org adalah organisasi yang ada di Nepal sejak tahun 1978 ini, memiliki 150 anggota tim di lapangan. Mereka fokus memberikan sanitasi dan bantuan kemanusiaan untuk 100 ribu orang yang membutuhkan di daerah di luar Katmandu hingga Pokhara. Selanjutnya organisasi Oxfam, organisasi Oxfam yang telah beroperasi di Nepal sejak tahun 1980-an, mendirikan 4 situs di area terbuka di Lembah Katmandu untuk menyediakan sanitasi dan air bersih untuk korban gempa. Direktur Media dan Hubungan Masyarakat Oxfam, Alisa Rooney, mengatakan mereka berencana mendirikan 16 situs dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya organisasi International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies atau IFRC.org yang mengucurkan 33,4 juta franc Swiss untuk menyediakan bantuan kebutuhan pokok di Nepal termasuk makanan, tempat berlindung air, dan sarana kebersihan. Selanjutnya Doctors Without Borders memiliki 8 tim yang sedang menuju area terdampak gempa di Nepal. Semua donasi akan masuk ke pendanaan umum grup tersebut. Terakhir, tim Rubicon yang terkenal setelah badai Sandy di Amerika Serikat juga beroperasi di Nepal. Mereka menargetkan mengumpulkan 75 ribu USD, sebanyak 61 ribu USD telah disumbangkan.